Nabiullah Ibrahim Udah ibu, udah Dikisahkan dalam Kitab Mishkatul Anwar Buah karya Imam Al-Ghazali Punya binatang ternak 12 ribu Itu berapa Lembah, gunung Jadi beliau itu Kaya 12 ribu itu Bukan hanya Kambing saja Tapi ada Unta, ada lembu Kalau dipukul rata Kambing Dengan harga sekarang terolah Harganya 2 juta setengah Nabi 12 ribu Jadi berapa tuh 30 miliar Cepat saya ngitungnya Karena udah dihitung tadi Itu belum Kalau ada lembu Unta di Palestina Unta mahal 150 juta Jadi kurban kemarin tuh Untuk beli unta tuh 150 juta Artinya apa Beliau Walaupun harta kekayaannya banyak Tapi punya gelar Yang prestisius Gelarnya bukan dari Fakultas Fakultas Bukan dari universitas Gelarnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa gelarnya Kholilullah Kekasih Allah Sempat ditanyain oleh malaikat Ya Allah Kami lihat Ibrahim tuh Bukan ngurus binatang ternak Tiap hari Kenapa engkau Beli gelar Prestisius Yang Beliau Disebut sebagai Kholilullah Apa jawab Allah Jangan lihat Lahiriya Tapi lihat hati Dan pengabdian Amal baktinya Jadi belum tentu Orang kaya Apa Tidak Menjadi Kekasih Allah Belum tentu Boleh jadi Sebaliknya Saya pernah Satu kamar Bu Umroh Dengan orang Ya luar biasa lah Diberikan kekayaan Itu Umroh Ramadan Satu kamar Itu Ranjangnya Kan Ranjang saya Ranjang saya Ranjang beliau Gak berubah Sampai pulang Kak Si itunya Selimutnya Karena beliau Tinggalnya Di Di masjid Kalau saya Sudah acak-acak Karena kan dipakai Doanya Lebih lama Jadi Kalau Lihat orang kaya Itu Mendingan doa Kalau lewat Di depan Rumah-rumah Pondok indah Ini doa Ya Allah Mudah-mudahan Yang punyanya Engkau bukakan Rezeki Seluas-luasnya Enak dong Dia tambah kaya Ya biarin aja Kan doa Itu sebenarnya Untuk kita Daripada Suuzon Ya Allah Mudah-mudahan Ini hasil korupsi Kayaknya Kira-kira Itu jadi solusi Enggak Enggak Justru Yang dosa kita Doa Karena kalau Dengan doa itu Allah Allah nutus Malah ikat Apa jawab Malah ikat Walaka Mislu Engkau juga Seperti Yang kau Doakan Itu Kalau dia Belum Dapat Hidayah Berilah Hidayah Jadikan Jadikan dia Orang yang Dermawan Kalau masuk Toh Begitu Pas mau Bayar Toh Doanya Allah Mudah-mudahan Orang yang Punya Jalan Toh Semakin Kau Bukakan Rezekinya Itu Aslinya Ngedoain Diri Kita Doa Kita Belum Tentu Dijabah Tapi Doa Malaikat Sudah Pasti Dijabah Begitu Tuh Kita Mempelit Enak Aja Kita Temah Kayak Eh Justru Sebaliknya Kalau Kita Ingin Seperti Dia Udah Doain Aja Itu Ajaran Islam Rasulullah Begitu Ya Itu Hikmahnya Jadi Jangan Iri Jangan Seusun Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Begitu Ayah Luar Biasa Tapi Hatinya Tetap Aja Ke Allah Sehingga Orang Orang Bertanya Kepada Beliau Ibrahim Ini Binatang Binatang Segini Banyaknya Punya Siapa Apa Jawab Beliau Ini Punya Allah Yang Saat Ini Dititipkan Kepada Saya Seandainya Allah Mau Ngambil Saya Ikhlas Ridho Dengan Hati Yang Lapang Saya Akan Jangankan Satu Semua Diambil Oleh Allah Diminta Saya Ikhlas Itu Beliau Begitu Bahkan Jangankan Binatang Binatang Ini Anak Kalaupun Allah Minta Saya Kasih Begitu Maka Singkat Cerita Sudah Lama Eh Beneran Allah Bukan Minta Binatang Nabi Ibrahim Mimpi Nyembeli Anak Berulang Kali Sampai Yakin Oh Ini Perintah Allah Ya Sudah Dialog Anaknya Ikhlas Ambil Golok Bahwa Sudah Saat Di perjalanan Datang Setan Ibrahim Mau kemana Ini Mau Nyembeli Anak Kenapa Diberintah Oleh Allah Masa Kira-kira Allah Nyuruh Nyembeli Anak Jangan Enggak Ini Perintah Allah Jangan Enggak Kira-kira Ini Kalau Bahasa Ini Hadis-hadis Al-Quran Enggak Begitu Ya Enggak Ada Bahasa Kira-kira Ini Bahasa Saya Aja Cuma Kurang Lebih Itu Kalau Pakai Rasa Bahasa Kita Kurang Lebih Begitu Kata Setan Jangan Itu Dari Setan Saya Kan Setan Itu Enggak Akhirnya Kalau Karena Ngotot Setannya Diambillah Batu Terkutuk Setan Saya Hanya Keriduan Allah Aja Pergi Sana Begitu Jadilah Syariat Lempar Jum Ruh Dan Akhirnya Juga Anak Tidak Disembelih Juga Karena Bukan Itu Tujuan Allah Pertama Sebagai Ujian Lebih Cinta Ke Allah Atau Lebih Cinta Kepada Anak Ternyata Nabi Ibrahim Alessalam Lebih Cinta Kepada Allah Kalau Enggak Ditahan Itu Disembelih Beneran Tapi Allah Maha Kuasa Untuk Menghentikan Akhirnya Diganti Dengan Kibas Yang Besar Jadilah Syariat Kurban Begitu Jadi yang Kedua Hikmahnya Di surat Muhammad Surat ke 47 Ayat 31 Dan Pasti Kami Benar Benar Akan Menguji Kalian Sampai Kami Mengetahui Siapa Orang Yang Al-Mujahidina Bersungguh Sungguh Mingkum Di antara Kalian Wasobirin Dan Siapa Di antara Kalian Orang Yang Bersabar Wana Beluk Dan Kami Akan Menguji Akhbar Rokum Keadaan Kalian Jadi setiap Kita Akan Di uji Sesuai Dengan Porsinya Masing-masing Hidup Ini Ujian Dan Setiap Orang Setiap Keluarga Punya Ujian Yang Beda-beda Beda judul Beda Abab Benar Gak Bu Yang Banyak Harta Diuji Gak Kira-kira Ujian Yang Hartanya Sedikit Kurang Diuji Gak Semuanya Semuanya Gak Gak Ada Diantara Kita Yang Gak Diuji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Allah Tahu Siapa Yang Sungguh-sungguh Dan Siapa Yang Bersabar Begitu Itu Hikmahnya Jadi hidup Ini Pasti Di Diuji Tapi Ujian Itu Sedikit Diantara Allah Dalainya Apa Surat Al-Baqarah Ayat 155 Walana Beluan Nakum Bishai'in Dan Pasti Kami Benar-benar Akan Menguji Kalian Bishai'in Dengan Sedikit Jadi Say'in Disitu Adalah Sedikit Kenapa Sedikit Sebab Kalau Mau Jujur Kita Itu Sedang Tenggelam Dalam Lautan Nikmat Kalau Mau Jujur Jadi Sehebat Apapun Ujian Menimpa Kepada Kita Aslinya Kita Sedang Tenggelam Dalam Lautan Nikmat Sehat Dengan Sakit Banyakan Mana Banyakan Sehat Kan Begitu Gak Sepanjang Hari Sakit Gak Sepanjang Tahun Sakit Gak Sepanjang Umur Sakit Pasti Ada Kalau Dibandingkan Banyak Sehat Sekarang Kita Punya Penyakit Gak Ada Setiap Diri Ada Penyakit Nya Asma Sehat Iya Gak Di Lab Coba Di Lab Makanya Ada Orang Gak Mau Di Lab Takut Ketahuan Penyakit Tapi Banyakan Yang Sakitnya Atau Banyakan Yang Sehat Banyak Yang Sehat Antara Punya Uang Dengan Tidak Punya Uang Banyakan Mana Tuh Kalau Enggak Punya Uang Udah Mati Dari Dulu Itu Justru Itu Kurang Syukur Jadi Tidak Mengakui Emang Selama Ini Kita Beli Beras Pakai Apa Selama Ini Kita Datang Kesini Pakai Apa Tiap Hari Punya Uang Ada Ada Alhamdulillah Lebih Banyak Ada Uang Daripada Gak Ada Uang Kita Gak Ada Uang Seminggu Mati Gak Bisa Beli Apapun Alhamdulillah Kita Banyak Bahagianya Banyak Menderitanya Hidup Yang Benar Banyak Bahagianya Bu Kalau Sepanjang Waktu Kita Menderita Ibu Udah Gak Kelihatan Cantiknya Bapak Bapak Udah Gak Kelihatan Apa Auranya Coba Orang Yang Stres Itu Kan Bisa Terpancar Dari Wajahnya Bayangkan Kalau Setiap Detik Stres Kita Sudah Tumbang Dari Kemarin Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!